Rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja saya melakukan serangkaian pertemuan di Genewa dan sebagian pertemuan dilakukan di Gedung Markas Besar PBB di Genewa. Terdapat tiga pertemuan besar yang saya hadiri yaitu yang pertama Sidang Dewan HAM PBB ke-52, yang kedua adalah High Level Segment Conference on Disarmament yang keduanya dilaksanakan tanggal 27 Februari, serta yang ketiga adalah High Level Meeting Commemorating of the 35th Declaration on the Right to Development yang dilakukan 28 Februari. Saya ingin awali dengan Sidang Dewan HAM PBB ke-52. Rekan-rekan, tahun ini merupakan tahun peringatan 75 tahun deklarasi universal hak asesi manusia. Dalam pernyataan nasional di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa deklarasi universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan juga inklusif. Namun saat ini, dunia justru tengah mengalami situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Jutaan orang masih belum terpenuhi hak dasarnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tinggal diam atau bekerja bersama dengan lebih baik lagi? Saya tegaskan bahwa momentum peringatan 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM. Saya sampaikan tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, aksi nyata untuk kemanusiaan. Penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas. Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afganistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina. Secara khusus saya sampaikan, kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Insiden di huwara baru-baru ini menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk. Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afganistan. Yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Pencegahan merupakan aspek penting dalam perlindungan HAM. Selain itu, kita juga perlu mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu. Tahun ini, saya sampaikan di dalam pertemuan bahwa Presiden Jokowi Dodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu. Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu. Yang ketiga, memperkuat arsitektur HAM. Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini. Untuk itu, imparsialitas transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM. Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan. Antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM ASEAN. Dan terakhir, di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity. Dan saya meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut. Rekan-rekan media, perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM yang dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022. Selain itu, isu-isu non-tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik juga menjadi pokok pembahasan. Sebagaimana Indonesia negara lainnya juga mengangkat perlunya dialog dan kerjasama untuk pemajuan HAM serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya. Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina, di tengah perhatian dunia tertuju pada situasi lain. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan kedua yang saya ikuti adalah Conference on Disarmament. Sesuai namanya, pertemuan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelucutan senjata global. Di dalam pernyataan nasional, saya sampaikan bahwa selama lebih seperempat abad ini tidak ada kemajuan dalam upaya pelucutan senjata nuklir. Dunia tanpa senjata nuklir masih jauh dari realita. Conference on Disarmament tidak lagi menghasilkan outcome yang berarti, guna memastikan dunia bebas senjata nuklir. Kemandekan ini disebabkan oleh tidak adanya kemauan politik. Terlebih, situasi keamanan global saat ini sangatlah kompleks dan mentalitas perang dingin masih terasa. Di tengah situasi ini, negara-negara pemilik senjata nuklir terus memodernisasi persenjataan nuklir dan bersikukuh dengan nuklir deterans dalam doktrin militer mereka. Tanpa aksi nyata yang tegas, saya sampaikan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar kekuatan besar. Terakhir, Rusia bahkan menangguhkan partisipasinya dalam traktat pengurangan senjata nuklir dengan Amerika Serikat yang disebut The New Start. Untuk itu, di dalam pertemuan, ada tiga hal yang secara khusus saya dorong. Yaitu yang pertama, membangkitkan kembali kemauan politik. Hal ini penting untuk memastikan adanya aksi nyata untuk mencapai peluncutan senjata nuklir. Salah satu hal penting adalah tercapainya negative security assurances yang mengikat secara hukum, yaitu jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Kedua, memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliberasi. Salah satunya dengan mendorong ratifikasi traktat pelarangan senjata nuklir. Saat ini Indonesia tengah dalam proses ratifikasi traktat tersebut dan kita harapkan negara-negara lain melakukan hal yang sama. Selain itu, penggunaan negara nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselawengkan menjadi senjata. Yang ketiga, memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir. Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam mewujudkan perlucutan senjata nuklir global. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara melalui penandatanganan protokol traktat kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau disebut Bangkok Treaty oleh negara pemilik senjata nuklir. Dalam pertemuan, sejumlah negara menyampaikan konsen yang sama dengan Indonesia agar semua pihak menunjukkan political will untuk mencapai kemajuan perlucutan senjata. Selain itu, perang di Ukraina termasuk perkembangan terakhir terkait mundurnya Rusia dari New Star Treaty masih menjadi keprihatinan banyak negara yang semakin meningkatkan resiko penggunaan senjata nuklir. Keprihatinan terhadap proliferasi senjata nuklir di semenanjung Korea, ISU, GCPOA, dan Rezim Verifikasi Safeguard IAEA banyak diangkat oleh negara-negara di dalam pertemuan. Sejauh ini belum ada proposal konkret yang disampaikan negara-negara untuk mendorong perkembangan yang signifikan di dalam konferensi tersebut. Sejumlah negara menyampaikan apresiasi atas pernyataan Indonesia dalam pertemuan yang dinilai sangat konstruktif. Pertemuan besar yang ketiga adalah High Level Meeting Right to Development. Pertemuan terakhir yang saya ikuti ini adalah dalam rangka peringatan 35 tahun deklarasi Right to Development. Di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa deklarasi ini telah menetapkan pembangunan sebagai hak semua orang, hak semua negara. Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat. Untuk itu, peringatan 75 tahun ini saatnya untuk melakukan rekalibrasi, memfokuskan kembali sumber daya yang kita miliki, menyegarkan kembali energi kita, serta menyesuaikan kembali tujuan bersama. Indonesia menyampaikan kolaborasi global sangat penting guna mewujudkan Right to Development dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting. Di dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif. Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan. Semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya. Tatanan ekonomi global juga harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan semangat bagi semua negara. Di dalam pernyataan, saya juga menyampaikan bahwa dalam konteks Right Development ini, Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilirisasi. Rekan-rekan yang saya hormati, setelah menyampaikan pernyataan nasional di Sidang Dewan HAM BPP ke-52, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan komisioner tinggi HAM yang baru, yaitu Mr. Volker Terp. Saya akan sampaikan ucapan selamat atas penunjukannya sebagai komisioner tinggi HAM yang baru, atau KTHAM yang baru. KTHAM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM, tidak saja di Indonesia, namun juga di ASEAN. Khusus untuk ASEAN, saya sampaikan beberapa hal di bidang hak asasi manusia yang dilakukan Indonesia, antara lain institusionalisasi dialog HAM di ASEAN. Terdapat pemikiran KTHAM untuk menjajaki interaksi dialog HAM antara KTHAM dengan negara-negara anggota ASEAN. Kita juga berdiskusi mengenai situasi di Myanmar dan Afghanistan, dan KTHAM menyampaikan penghargaan atas upaya yang terus-menerus dilakukan Indonesia untuk isu Myanmar dan Afghanistan. Di dalam pertemuan, saya juga tekankan pentingnya pencegahan politisasi Dewan HAM. Selain itu, selama dua hari di Genewa, saya juga melakukan sekitar 12 pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Perancis, Maladewa, Iran, Paraguay, dan High Commissioner UNHCR. Secara umum, isu yang dibahas, antara lain apresiasi terhadap hasil presidensi Indonesia di G20, kemudian ucapan selamat dan harapan akan keketuaan Indonesia di ASEAN. Dan di hampir semua pertemuan, isu mengenai Myanmar dan Afghanistan selalu muncul. Negara-negara tersebut, antara lain menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap peran aktif Indonesia dalam dua isu tersebut. Dukungan internasional terhadap Five Points of Consensus ASEAN terhadap Myanmar masih sangat kuat. Dan di dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Perancis, Finlandia, Norwegia, dan Swiss, mereka menyampaikan apresiasi tinggi atas peran aktif Indonesia dalam isu perempuan di Afghanistan. Dengan Menteri Luar Negeri Palestina disampaikan apresiasi terhadap Indonesia yang secara konsisten terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menlu Palestina menyampaikan situasi di lapangan semakin memburuk dan tindak kekerasan semakin banyak. Beliau juga menjelaskan mengenai pertemuan akaba baru-baru ini yang hasilnya cukup promising. Namun di sisi lain, terjadi insiden pembakaran rumah dan mobil warga di Palestina oleh warga Israel di Wara. Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan permintaan dukungan untuk pencalonan Dewan HAM 2024-2026, serta sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk 2029-2030. Khusus dengan negara-negara Uni Eropa dibahas mengenai pentingnya mempercepat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-JEPA. Saya juga meminta agar negara Uni Eropa menghilangkan kebijakan diskriminatif terhadap kelapa sawit dan mendukung kebijakan Sustainable Palm Oil Indonesia, termasuk melalui pemberian akses pasar terhadap produk sawit yang telah menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISBO. Dengan Perancis dibahas mengenai tindak lanjut, hasil presidensi G20 termasuk memastikan agar inisiatif Indonesia untuk mendorong kerjasama konkret negara G20 dengan negara berkembang dapat dilanjutkan di bawah presidensi India. Dengan Presiden UHCR, saya membahas upaya untuk mengatasi berbagai masalah pengungsi khususnya, pengungsi rohinya yang saat ini sangat rentan menjadi korban Transnational Organized Crime Penyelundupan Manusia. Saya lupa menyebutkan bahwa selama di Genewa, saya juga bertemu dengan tim atau dengan teman-teman dari Humanitarian Dialogue Center dan kita juga membahas mengenai dua isu utama yaitu Nyanmar dan Afganistan. Dekan-dekan, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil kunjungan dua hari saya ke Genewa. Dan besok pagi saya akan menuju New Delhi, India untuk mengikuti pertemuan para menteri luar negeri negara-negara G20. Hasil pertemuan akan saya sampaikan secara terpisah. Terima kasih.